Soal nomor lima, celaganda disinari dengan cahaya yang memiliki panjang gelombang, berarti ini lambdanya ya, lambdanya diketahui lambda sama dengan 700 nanometer. Nah ini kan 700 nanometer ini kan kita ubah ke meter sama dengan 700 x 10 pangkat min 9 meter, atau jadinya 7 x 10 pangkat min 7 meter kan. Kemudian layar diletakkan di belakang celah, berarti ini jarak layar L, 140 cm atau sama dengan 14 x 10 pangkat min 1 meter, ya kan, karena cm kan lebih baik naik 2 tangga. Jika jarak kedua celah, berarti D sama dengan 0,01 mm atau sama dengan 1 x 10 pangkat min 2 mm, itu kan sama dengan 1 x 10 pangkat min 5 meter, ya kita jadikan ke meter. Jarak terang orde, berarti ini diketahui, ordenya sama dengan 2 dari terang pusat. Jadi yang ditanya itu jarak terang orde, berarti Y-nya ditanya ini ya, nah Y-nya berapa? Oke, kita jawab ya, jadi rumusnya adalah, jawab, interferensi ini ya, nah celah ganda itu interferensi, berarti D, Y per L sama dengan N kali lambda. Berarti kalau kita mau cari Y aja, berarti N lambda kali L per D, oke. Nah, jadi ini rumusnya ya, oke, ini kita kotakin, udah gak kabur dia ya. Nah, terus ini N-nya itu 2, lambda-nya adalah 7, ini ya, N-nya 2, lambda-nya 7 x 10 pangkat min 7, L kita adalah 14 x 10 pangkat min 1, Per D kita adalah 1 x 10 pangkat min 5, nah ini bisa kita coret nih, ini tinggal min 2, berarti jadinya adalah 2 x 7, 14, berarti 14 x 10 pangkat, ini kan min 3 nih, min 3 x 14, udah ya. Jadi 14 x 14 adalah 196 x 10 pangkat min 3, meter ini kan, atau kalau kita jabarkan, ini kalau jadikan ke senti, jadinya 196 x 10 pangkat min 3, meter ke senti kan dia turun, x 10 pangkat 2, Jadinya 196 x 10 pangkat min 1, atau sama dengan ini 19,6 senti ya, senti kan, nah oke, ini jawabannya adalah 100, ini ya, 100, eh 100, 19,6 senti meter, oke.